Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat Sudah kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya untuk mata kuliah matematika 2 yaitu deret pangkat bilangan asli Semoga dengan video ini bisa membantu Anda semua untuk memahami materi bahasan Selanjutnya kita akan masuk kepada topik bahasan kita yang kita sebut dengan deret pangkat bilangan asli Jadi deret pangkat bilangan asli adalah penjumlahan suku-suku bilangan Kita notasikan 1 hingga N yang berisi R pangkat M Kalau kita jabarkan karena dia mulai 1 hingga N Terserah nanti batasnya berapa Maka ini berisi mulai 1 pangkat M Plus 2 pangkat M Plus 3 pangkat M Plus 4 pangkat N Plus 5 pangkat N Plus dan seterusnya Plus 5 pangkat M Ini adalah notasi dari deret pangkat bilangan asli Ada pun besaran pangkat yang kita nyatakan dalam M Itu adalah anggota bilangan asli Bilangan asli itu mulai 0 1 2 3 4 Dan seterusnya Jadi ini adalah deret pangkat bilangan asli Pada kesempatan kali ini Yang kita bahas nanti Hanya sampai pada Pangkat 3 saja yang kita jabarkan Semoga nanti bisa diikuti dan semoga bisa dipahami Baik di bagian yang pertama kita akan jabarkan Pangkat 0 0 ya Jadi kalau kita notasikan Sn atau sama dengan S0 Kita notasikan pangkatnya untuk Nilai deret Jumlah deret dari Bilangan Pangkat 0 Itu adalah sigma 1 Hingga N R pangkat R pangkat 0 Atau kalau kita jabarkan 1 pangkat 0 Plus 2 pangkat 0 Plus 3 pangkat 0 Plus 4 pangkat 0 Plus 5 pangkat 0 Dan seterusnya Hingga N R R N pangkat 0 Baik Jadi karena jumlahnya N Nah ini kalau kita kerjakan lebih lanjut Jumlahnya 1 pangkat 0 Itu sama dengan 1 2 pangkat 0 1 3 pangkat 0 1 4 pangkat 0 1 5 pangkat 0 1 Dan seterusnya Sampai N pangkat 0 Jumlahnya juga 1 Dimana jumlahnya ini adalah N bilangan Maka Kalau kita mengacu pada Menjelasan ini Maka S 0 Atau jumlah Dari Deret Pangkat 0 1 hingga N R 0 Itu sama dengan N 1 Nilainya 1 semua Dikalikan banyaknya Bilangan yaitu N Jadi N kali 1 S sama dengan N Baik Jadi S 0 S sama dengan N Nah ini Jenis yang pertama Dari deret Pangkat Bilangan Asli Pada bagian ini Akan kita bahas Deret Bilangan Pangkat 1 Nah Maka Kalau kita notasikan S N sama dengan S1 Kita nyatakan dalam S1 1 sampai N R pangkat 1 Kalau kita jabarkan 1 pangkat 1 2 pangkat 1 Plus 3 pangkat 1 Plus 4 pangkat 1 Plus 5 pangkat 1 Plus Hingga N pangkat 1 Baik Ini adalah S1 Sehingga Kalau kita Tambahkan Misalkan ini kan S1 Kemudian ini juga ada Kita tuliskan S1 Tapi kita balik penulisannya Yaitu N pangkat 1 Plus Dan seterusnya Kemudian 5 pangkat 1 Plus 4 pangkat 1 Plus 3 pangkat 1 Plus 2 pangkat 1 Plus 1 pangkat 1 Baik Jadi Kalau kita lihat Di sini Kalau semuanya ini Kita Jumlahkan Maka Akan Kita hasilkan Ini kan ada N min 1 Pangkat 1 Ini juga ada N min 1 Pangkat 1 Kalau kita lihat di sini 2 S1 Itu sama dengan Ini jumlahkan semua Berarti 1 ditambah N N plus 1 Kemudian N min 1 Ditambah 2 Itu sama dengan N plus 1 Dan seterusnya Jadi kalau dijumlahkan Ini sampai ujung Ini juga N plus 1 Baik Jadi jumlahnya Nilainya itu N plus 1 semua Kemudian N min 1 Ditambah 2 Itu N plus 1 juga Kemudian Setelahnya Sebelumnya itu N min 2 Ditambah 3 N plus 1 juga Jadi nilainya N plus 1 semua Jumlahnya Sebanyak N Bilangan Maka Ketika kita ingin Maka 2 S1 Sama dengan N Dikalikan N plus 1 Karena ini nilainya N plus 1 semua Tapi jumlahnya N Sehingga S1 Atau jumlah Deret bilangan Pangkat 1 Itu sama dengan N Dikalikan N plus 1 Dibagi 2 Ya Ini disimpan dulu Sehingga nanti bisa kita Jelaskan Ini formula Jadi ini harus Yang harus Ditingat Catat Dan dipahami Oke Baik Berikut Adalah contoh Soal Yang Ilustrasikan Permasalahan Deret Pangkat Bilangan Asli Dengan nilai Pangkatnya Itu sama dengan 1 Jadi disini Misalkan 1 plus 2 Plus 3 Plus 4 Plus 5 Dan seterusnya Yang dinyatakan Adalah S 100 Ya Jadi yang ditanyakan Adalah S 100 Maka Kalau kita Mengajukan Formula Sn S S N S Dikalikan N Plus 1 Dibagi 2 Ini formulanya Ya Maka Kalau yang Dinyatakan Dityatakan Adalah S 100 Maka Jawabnya Adalah 100 100 Ini Disubstitusi Ke N Dikalikan 100 Plus 1 Dibagi 2 Atau ini kita bisa coret 100 dibagi 2 itu 50 Maka sama dengan 50 Dikalikan 101 Atau sama dengan 5050 5050 Baik, jadi ini adalah jawaban Untuk permasalahan ini Jadi yang ditanyakan adalah Jumlah suku 100 pertama Untuk deret Bilangan dengan Pangkat 1 Ini semoga bisa dipahami Jenis deret Bilangan positif selanjutnya Yang akan kita bahas Atau jenis yang ketiga Itu adalah Deret Bilangan Dengan Pangkat Maka Bisa kita nyatakan Sn Atau sama dengan S2 Sama dengan Sigma 1 hingga N R pangkat 2 Atau kalau kita jabarkan 1 kuadrat 1 kuadrat Plus 2 kuadrat Plus 3 kuadrat Plus 4 kuadrat Plus 5 kuadrat Plus dan seterusnya Ini bisa diacu disini Terlalu banyak 4 4 Oke 1, 2, 3, 4 Dan seterusnya Tapi yang diingat adalah Pangkatnya ini sama dengan 2 Semua Maka kita mengacu kepada Fungsi identitas Fungsi identitas yang kita gunakan Adalah N plus 1 Pangkat 3 Dimana Kalau kita jabarkan N plus 1 pangkat 3 Itu sama dengan N pangkat 3 Ditambah 3 N kuadrat Ditambah 3 N Plus 1 Ini adalah fungsi identitasnya Atau Kalau pangkat 3 nya itu Kita jadikan 1 ruas Maka menjadi N plus 1 Pangkat 3 Min N pangkat 3 Sama dengan 3 N kuadrat Plus 3 N Plus 1 Jadi ini adalah Penerjemahan dari Fungsi Atasnya Sehingga Kalau kita Substitusikan Dengan bilangan tertentu Jadi kita coba N nya itu Mulai 1 hingga N Karena ini Anggutanya adalah Mulai 1 hingga N Maka kita misalkan Untuk N Sama dengan 1 Ini kita Substitusi ke Fungsi yang diatasnya ini Maka menjadi 1 plus 1 Berarti 2 pangkat 3 Min N Pangkat 3 Min 1 pangkat 3 Sama dengan 3 Dikalikan 1 Dikalikan 1 Dikalikan 1 Pangkat 2 Plus 3 Kali 1 Plus 1 Jadi ini dibisah Ya Ini batasnya Mulai sini Percobaannya Oke Kemudian Sekarang Untuk N Sama dengan 2 Maka N plus 1 Pangkat 3 Jadi 2 plus 1 Pangkat 3 Itu sama dengan 3 Pangkat 3 Kemudian Min N Pangkat 3 Min 2 Pangkat 3 Sama dengan 3 N Kuadrat Jadi Dikalikan 2 Pangkat 2 Plus 3 Kali 2 Plus 1 Tap Kemudian Untuk N Sama dengan 3 Maka Kita bisa Dapatkan N plus 1 Maka 4 Pangkat 3 Min N Pangkat 3 3 Pangkat 3 Sama dengan 3 Dikalikan 3 Kuadrat Plus 3 Dikalikan 3 Plus 1 Nah Jadi Kita coba 1 1 2 3 Kemudian Ini kita lanjutkan Terus Sekarang Misalkan Untuk N Sama dengan N Min 1 Ini kita misalkan Maka Di poin ini Karena Nilainya Itu N Adipada N Min 1 Maka Kalau kita Masukkan N Min 1 Plus 1 Maka Ini N Pangkat 3 Dikurangi N Pangkat 3 N N Min 1 Maka N Min 1 Pangkat 3 Sama Sama Dengan 3 Kali N Min 1 Kuadrat Ini Kemudian Dikalikan 3 Dikalikan N Min 1 Ditambah 1 Tetap Karena ini Konstantal 1 Tidak Bergantung Pada nilai R Terakhir Misalkan Untuk N Itu Paling Tinggi Sama Dengan R Nah Maka N Plus 1 Pangkat 3 Min N Pangkat 3 Sama Dengan 3 N Kuadrat Masukkan Ke Formula Ini Plus 3 Dikalikan N Plus 1 Nah Maka Kalau kita Jabarkan Di sini Kalau Semua Ini Kita Jumlahkan Karena Memang Anggutanya Itu 1 2 3 Hingga N Ya Ini Sudah Termasuk Semua Di sini Sudah Termasuk Semua Ini Anggutanya Bisa Dilihat Anggutanya Itu Antara 1 Hingga N Semuanya Sudah Masuk Maka Kalau Kita Jumlahkan Hasilnya Hasilnya Di sini Adalah Ini Saling Meniadakan Jadi 2 Pangkat 3 Min 2 Pangkat 3 Ini Saling Hilang Kemudian 3 Pangkat 3 Min 3 Pangkat 3 Ini Hilang Ini 4 Pangkat 3 Ini Juga Nanti Ada Di Yang Menghilangkan Kemudian N Min 1 Itu Juga Disini Nanti Ada Yang Menghilangkan Anggota Salah Satu Disini N Pangkat 3 Ini Juga Dilangkat Dilangkat N Pangkat 3 Min N Pangkat 3 Baik Kalau Kita Terjemahkan Maka S0 Atau S2 Itu Menjadi N Plus 1 Pangkat 3 Dikurangi 1 Pangkat 3 Yang Paling Atas Karena Dia Tidak Ada Yang Menegasikan Sama Sama Dengan 3 1 Kuadrat 3 2 Kuadrat 3 3 Kuadrat Dan Seterusnya Jadi Kalau 1 Kuadrat 2 Kuadrat 3 Kuadrat N Min 1 Kuadrat Hingga N Kuadrat Ini Sama Dengan 3 S2 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 Sama Dengan 1 Kuadrat 2 Kuadrat Dan Seterusnya Kita Terjemahkan Seterusnya Kuadrat Plus 2 Kuadrat Plus 3 Kuadrat Plus Dan Seterusnya Hingga N Kuadrat Kemudian Selanjutnya Ini 3 Kali 1 3 Kali 2 Ditambah 3 Kali 1 Plus 2 Plus 3 Dan Seterusnya Hingga N Kemudian Yang Terakhir Ini Ini 1 Semua 1 Semua Itu Sama Dengan Yang tadi 1 Kali N Ini Sama Dengan S0 Yang sebelumnya Maka Ini Bisa Kita Simpan Dulu Jawaban Yang bawah Ini Kita Nyatakan N Plus 1 Pangkat 3 Min 1 Pangkat 3 Sama Dengan 3 Ini S2 S2 Plus Ini 3 Kali 1 Dan Seterusnya Ini 3 S1 Atau Jumlah Deret Bilangan Dengan Pangkat 1 3 Dikalikan S1 Plus S0 Nah Ini Kita Simpan Dulu Yang Bawah Ini Nah Nanti Kita Kerjakan Di Bagian Selanjutnya Bagian Sebelumnya Kita Sudah Bisa Menyimpan Bahwa N Plus 1 Pangkat 3 Kita Ganti Aja Tulisannya Jadi Hitam N Plus 1 Pangkat 3 Min 1 Pangkat 3 Sama Plus 3 S1 Plus S0 Jadi S2 Adalah Jumlah Deret Bilangan Pangkat 2 S1 Pangkat Bilangan 1 S0 Pangkat 0 Maka Kalau Kita Jabarkan N Plus 1 Pangkat 3 Itu Sama Dengan N Pangkat 3 Plus 3 N Kwadrat Plus 3 N Plus 1 Pangkat 1 Min 1 Min 1 Pangkat 3 Kalau Kita Jumlahkan Kemudian 3 S2 S1 Itu Formulanya Formulanya Adalah N Dikalikan N Plus 1 Kemudian Dibagi 2 Kemudian S0 Itu Nilainya Adalah N Baik Karena Sudah Ketemu Ini 1 Min 1 Bisa Kita Hilangkan Maka Nilainya Karena Ini Ada Per 2 Di Sini Maka Semuanya Dikalikan 2 Maka Menjadi 2N Pangkat 3 Plus 6N Kwadrat Plus 6N Sama Dengan 3S2 Ditambah 3N Dan Seterusnya Itu Karena Ini Dikalikan 2 3N Dikalikan N N Kwadrat Maka 3N Kwadrat Dikalikan N Dikalikan 1N Maka Ini Plus 3N Dan Terakhir Ini N Dikalikan 2 Sama Dengan 2N Baik Hasilnya Sebagai Berikut Karena Yang Dicari Itu Adalah S2 Maka Semuanya Dijadikan Satu ruas Kecuali S2 Kita Sisikan Sini 3S2 Sama Dengan 2N 2N Pangkat 3 Plus 6N Kwadrat Plus 6N Yang Sini Dialihkan Dibatalkan Nilainya Karena Ini Di ruas Kanan Kemudian Dipindah Ke kiri Maka Menjadi Min 3N Kwadrat Plus Maaf Min Min 3N Min 2N Nah Ini 3 Plus 2 Itu 5 Maka Ini Jadi Minus 5N Nah Sudah Kalau Sudah Kita Sederhanakan 2N Pangkat 3 Tetap Pangkat 3 Cuma 1 6N Kwadrat Tetap Juga Ada Min Berkurang 6 Dikurangi 3 Sama Dengan 3 Kemudian N N Itu 6 Dikurangi 5 Berarti 1 Plus N Nah Jadi Formulanya Adalah Sebagai Berikut Kemudian Kita Bisa Jabarkan Formula Ini Menjadi 3S2 Sama Dengan N N Bisa Kita Keluarkan N 2N Kwadrat Plus 3N Plus 1 N Kita Keluarkan Atau 3S Pangkat 2 2 Maaf Ini Ada Tidak Sesuai Harusnya Ini Dikalikan 2 Juga Harusnya Ini Menjadi 6 S2 Yang Ada S2 Ini 6 Sumor Oke Baik Sama Dengan N 2N Kwadrat Plus 3N Plus 1 Itu Kalau Kita Jabarkan Menjadi N Plus 2N Oke N Plus 1 2N Plus 1 Kemudian S2 Formulanya Menjadi N Dikalikan N Plus 1 Dikalikan 2N Plus 1 Dibagi 6 Baik Ini Adalah Formula Untuk Menghitung Deret Bilangan Pangkat Bilangan Positif Sebesar 2 Jadi Pangkatnya Itu 2 Semua Ya Jadi Formulanya Adalah Ini S2 S2 1 Kwadrat Plus 2 Kwadrat Plus 3 Kwadrat Plus Hingga N Kwadrat Ini Ada Formulanya Baik Semoga Bisa Dipahami Selanjutnya Akan Kita Ilustrasikan Contoh Soal Yang Dapat Membantu Untuk Memahami Permasalahan Ini Baik Sebagai Contoh Soal Kita Akan Kerjakan Yang Ditanyakan Adalah Jumlah 12 Suku Pertama Dari Deret 1 Kwadrat Plus 2 Kwadrat Plus 3 Kwadrat Dan Seterusnya Nah Maka Kita Bisa Mengajuk Kepada Formula Sebelumnya Karena Pangkat Kwadrat Formulanya Sn Sama Dengan Sigma 1 Hingga N R Pangkat 2 Dimana Anggotanya Adalah 1 Kwadrat Plus 2 Kwadrat Plus 3 Kwadrat Ini Formulanya Tadi Adalah N Dikalikan N Plus 1 Dikalikan N 2N Plus 1 Dibagi 6 Baik Karena Yang ditanyakan Adalah 12 Suku Pertama Maka Formulanya Menjadi S12 Atau Kita Substitusi N Menjadi 12 12 Dikalikan 12 Plus 1 Dikalikan 2 Kali 12 Ditambah 1 Dibagi 6 Kita Sederanakan Lebih dahulu 12 Bagi 6 Cuma Dengan 2 Maka Formulanya Menjadi 2 Dikalikan 13 Dikalikan 2 Kali 12 24 Ditambah 1 25 Maka Nilainya 50 Dikalikan 13 Sama Dengan 650 Jadi Inilah Jawaban Untuk Jumlah 12 Suku Pertama Dari Deret Bilangan Pangkat Positif Yaitu 2 Jadi Pangkat 2 Nilainya Adalah Sebagai Berikut Jadi Semoga Bisa Dipahami Di Bagian Ini Atau Di Bagian Yang Keempat Ini Kita Akan Menjabarkan Deret Bilangan Pangkat 3 Nah Baik Atau Kalau Kita Jabarkan Adalah Sn Sama Dengan S3 Sama Dengan Sigma Antara 1 Hingga N R Pangkat 3 Tau Anggotanya Adalah 1 Pangkat 3 Mulai 1 Plus 2 Pangkat 3 Plus 3 Pangkat 3 Plus 4 Pangkat 3 Plus Dan Seterusnya Hingga N Pangkat 3 Dengan Cara Yang Sama Sepertinya Ketika Kita Menjabarkan Deret Bilangan Pangkat 2 Maka Ini Menggunakan Deret Atau Fungsi Identitas Pangkat 4 N Plus 1 Pangkat 4 Maka Kalau kita Terjemahkan Menjadi N Pangkat 4 Kemudian Plus 4 N Pangkat 3 Plus 6 N Kemudian Kemudian Ini Pangkat 6 N Kwadrat Plus 4 N Plus 1 Nah Ini Penjabarannya Dengan Cara Yang Seperti Sebelumnya Kita Nanti Bisa Mendapatkan Bahwa S N Atau Sama Dengan S 3 Adalah Sigma Mulai 1 Hingga N R Pangkat 3 Nanti Didapatkan Formula Yaitu N Dikalikan N Plus 1 Dibagi 2 Kemudian Ini Secara Keseluruhan Dikwadratkan Jadi Ini Formula Baik Jadi Ini Adalah Formula Untuk Direct Bilangan Bilangan Pangkat 3 Yaitu N Dikalikan N Plus 1 Per 2 Dikuadratkan Baik Sehingga Mas Mbak Ini Kita Bisa Tuliskan Secara Keseluruhan Yaitu Formula Direct Pangkat Bilangan Positif Yang Yang pertama Yang pertama Itu S 0 Yaitu Sigma 1 hingga N R Pangkat 0 Itu Itu sama Dengan N Kemudian Yang kedua Pangkat 1 Kita tuliskan S1 Sigma 1 hingga N R Pangkat 1 Itu nilainya Adalah N Dikalikan N Plus 1 Per 2 Kemudian Yang ketiga S2 Itu Sigma Dari 1 Hingga N R Pangkat 2 Itu nilainya Adalah N Dikalikan N Plus 1 Dikalikan 2 N Plus 1 Dibagi 6 Kemudian Terakhir Ini S3 Sigma 1 Hingga N R Pangkat 3 Itu sama Dengan Dalam Kurung N Dikalikan N Plus 1 Dibagi 2 Kemudian Dikuadratkan Atau nilai Dari S1 Dikuadratkan Formulanya Ini adalah Rangkuman Fungsi Untuk Deret Pangkat Bilangan Positif Mulai Pangkat 0 Pangkat 1 Pangkat 2 Hingga Pangkat 3 Jadi kita Gunakan Hingga Pangkat 3 Saja Karena itu Yang akan Kita gunakan Kedepannya Jadi kita Tidak menggunakan Ordo yang lebih tinggi Pangkat 4 Pangkat 5 Dan seterusnya Tidak kita gunakan Baik Pada bagian ini Kita akan Buat contoh Soal Misalkan Yang ditanyakan Tentukan Jumlah Deret Sigma S5 Hingga 5 N Dalam kurung 3 Plus 2 N Maka Kalau kita Tersimahkan Ya Formulanya Sama Dengan Atau ini Sama Dengan S5 Karena jumlahnya 5 S5 Sama Hingga 5 Kemudian 3N Plus 2N Kuadrat Ya Baik Ini Permulanya Ya Sehingga Kita bisa Jabarkan Menjadi Sigma 1 Hingga 5 3N Plus Sigma 1 Hingga 5 2N Kuadrat Atau Kalau kita Jabarkan Lebih Jauh 3 Dikalikan Sigma 1 Hingga 5 Maaf N Plus 2 Sigma 1 Hingga N N Kuadrat Jadi Formulanya Jelas Ya Ini Bukan N Tapi Ini 5 Sudah Jelas Baik Karena Formulanya Adalah Sebagai Berikut Ini Soalnya Kita Bisa Masukkan Tadi Bahwa Ini N Itu Berarti Pangkat 1 Ini Pangkat 2 Pangkat 1 Jadi S1 Tadi Formulanya Adalah N Dikalikan N Plus 1 Per 2 Sementara S2 Formulanya Adalah N Dikalikan N Plus 1 Dikalikan 2 N Plus 1 Dibagi 6 Jadi Ini Formulanya Nah Sehingga Untuk Yang Pangkatnya 1 Ini Kita Bisa Gunakan 3 Dikalikan N N N Berarti 5 N N Plus 1 Berarti Dalam Kuruk 6 Dibagi 2 Oke Kemudian Yang Kwadrat Ini 2 N N N Itu 5 Berarti Dikalikan 5 Dikalikan N Plus 1 Berarti 6 Dikalikan 2 N Plus 1 2 Kali 5 Plus 1 Berarti 11 Dibagi 6 Baik Karena Pembaginya 6 Ini Bisa Kita Sedanakan 6 Dibagi 2 Itu 3 6 Dibagi 6 Ini Habis Maka Hasilnya Adalah 3 Dikalikan 5 Dikalikan 3 15 Kali 3 45 Kemudian Ditambah 2 Kali 5 Dikalikan 11 10 Dikalikan 11 110 Jadi Jawabnya Adalah 150 55 Ini Adalah Jawaban Dari Soal Berikut Baik Contoh Ini Berikutnya Masih Contoh Soal Yang Ditanyakan Adalah Tentukan Jumlah Deret Sigma 1 Hingga 4 2N Plus N Pangkat 3 Jadi Di poin Ini Maka Kita Bisa Jabarkan Jawabnya Itu Sama Dengan Selesnya 2 2 Dikalikan 2 Dikalikan Sigma 1 Hingga 4 N Plus Sigma 1 Hingga 4 N Pangkat 3 N Ini Pangkatnya 1 Ini Pangkatnya 3 Maka Sebelumnya Sudah Kita Jawabarkan Bahwa S1 Sigma 1 Hingga N Itu Untuk Ordo 1 Formulanya Adalah N Dikalikan N Plus 1 Per 2 Sementara S3 Yang Ini Formulanya Seperti Sebelumnya Sudah Kita Disimakan N N Dikalikan N Plus 1 Per 2 Kemudian Dikuadratkan Secara keseluruhan Nah Ini Formulanya Yang Harus Dipahami Maka Untuk Menjawab Ini Masalahan Ini 2 Sigma 1 Hingga 4 N Kita Masukkan Substitusi Disini 2 Dikalikan N N N 4 Dikalikan N Plus 1 4 Plus 1 5 Kemudian Dibagi 2 Plus Dalam Kurung N N N Berarti 4 Dikalikan N Plus 1 5 Kemudian Dibagi 2 Kemudian Dari Ini Dikuadratkan Atau Sama Dengan Ini Kita Bisa Sederhanakan 4 Kali 5 20 Kemudian Ini Kita Bisa Sederhanakan 2 Plus 10 Kuadrat Atau Sama Dengan 20 Plus 100 Jadi Jawabnya Adalah 120 Baik Mas Mbak Berikut Adalah Contoh Soal Yang Bisa Mengilustrasikan Permasalahan Berkaitan Dengan Deret Pangkat Bilangan Positif Mulai Pangkat 0 Pangkat 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 2 Hingga Pangkat 3 Semoga Materi Yang Kita Bahas Ini Bisa Dipahami Dan Semoga Bermanfaat Ada pun Materi Ini Semoga Bisa Membantu Anda Semoga Memahami Materi Bahasan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai B différentes Bмерi Tidak